Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael Di video kali ini kita akan membahas update market crypto Dengan berita-berita terbaru maupun analisa teknikal Jadi saya akan coba update untuk market crypto hari ini Dimana dalam beberapa hari terakhir Karena kita udah lama juga nge-update market crypto ya Namun memang dalam beberapa hari terakhir Market ini gak terlalu banyak pergerakannya signifikan Relatif lebih sideways Uncertain sebenernya antara dia mau break down Ataupun dia mau break out Namun nanti kita lihat secara teknikal Saya rasa udah ada beberapa hal yang kita bisa mention juga Biar teman-teman perhatikan Untuk trend berikutnya Oke Kita lihat dulu market naik 1,3% Disini kita lihat bitcoin juga mengalami kenaikan 1,5% Hari ini relatif naik sedikit Tapi belum bisa dibilang wah ini kenaikan signifikan Belum bisa Dalam 24 jam terakhir kita bisa lihat ada render token Kava, Neo, Huobi token, Tonecoin, Immutable X yang mengalami kenaikan Alcon-alcon beberapa mulai naik Tapi juga ada yang masih koreksi Oke Kita update juga untuk fear and greed Di fear and greed ini kita Masih level 50 Netral Persis ya Ini fearnya netral Market juga uncertain Istilahnya seperti itu Kalau turun saya rasa pasti masuk ke dalam area fear Kalau naik pun bisa masuk ke dalam area greed juga Tapi kita di netral Benar-benar netral 50 nih Nah langsung aja kita mention Atau kita lanjut ke berita-beritanya Yang pertama Kenapa market uncertain? Salah satunya sebenarnya pasti dengan keadaan mako Ya Saat ini yang paling Lagi ditunggu-tunggu kabarnya Itu pasti dengan US debt ceiling Ya US debt ceiling Kira-kira apakah US berhasil membayar hutangnya Dan lain-lain atau tidak Ya namun Kita lihat dari sini ya Treasury Secretary si Yellen Janet Yellen Dia bilang Now highly likely Ya Berarti kemungkinan besar Highly likely The US will run out of cash by Cash by early June Awal Juni udah gak ada cash Run out of cash Not a good sign for US Apakah ini US tanda yang masuk ke resesi Pertanyaannya juga sebenarnya adalah Kalau misalnya US resesi Confirm resesi Kemungkinan stock market akan mengalami penurunan Standard and Poorly Index gitu XPX Apakah crypto juga akan ke drag down Atau capital masuk ke dalam crypto Gitu itu pertanyaannya Biasanya kalau market lagi sideways Relatif Ya crypto mengikuti standard and Poorly Index Seperti itu Namun kita akan lihat Karena sebenarnya crypto ini kan gak terlalu Ada terkena efek US Gitu ya Karena kan dia sebenarnya Banyak Seluruh negara bisa beli juga Gitu ya Namun memang pasti Dimana US resesi Pasti tetap Ada efeknya Namun bukan semena-mena Kalau US turun Crypto akan turun Saya bilang bisa aja dia Divergence Artinya mungkin US turun Crypto Turun dulu Ikutin Tapi bisa naiknya lebih cepat Kira-kira seperti itu Seperti covid Teman-teman bisa lihat juga Market naik Bitcoin naiknya relatif Lebih cepat Nah Kita bahas dulu Beberapa berita Besarnya dulu Ya salah satu yang paling besar Itu sebenarnya Tether Dimana USDT atau Tether Isuan ya Kan Tether The issuer Of the 82 billion USDT Sorry ya teman-teman 82 miliar dolar USDT stablecoin Dia bilang bahwa Mulai bulan ini Ini udah lama sih Beritanya 17 Mei Starting this month It will regularly Purchase bitcoin Mulai akan secara regular Membeli bitcoin For its stablecoin reserve surplus Jadi reserve surplusnya dia Dengan Jadi dia beli Dengan realize profitnya Artinya apa? Artinya sebenarnya Ini juga Kalau misalnya Tether Mulai beli bitcoin Harusnya kan Harga bitcoin naik Seperti itu Dan ini pasti bukan Small capital Ini lumayan besar juga Gitu ya Dan dia juga bilang Regularly Artinya ya mungkin Tiap bulan Kalau tidak salah Kalau saya baca beritanya Sebenarnya tiap bulan Gitu ya Tapi nanti harus Di cross check lagi Nah Kita bahas sedikit Tentang Onchain Ini adalah Exchange inflow Across major assets Untuk bitcoin Secara khususnya Yang teman-teman harus lihat Adalah garis warna kuning ini Garis warna kuning ini adalah Exchange inflow Gimana kita lihat Dari sini Major asset inflow To exchange Resides at cyclical low Udah dibawa lagi nih Yang teman-teman harus lihat Bahkan ini The lowest value Since the start Of the primary bull market Biasanya Pada saat Inflownya low Sangat rendah Seperti ini Teman-teman bisa lihat Secara harga bitcoin Yang ini harga bitcoin Teman-teman bisa lihat Bitcoin price disini Lihat Low Disini justru start Of the bull market Ini juga Kalau kita udah low disini Kita lihat Tendensi market Mengalami kenaikan Disini Ini juga sama nih Kita udah sama nih Low volatility Exchange inflow juga Di bawah Bisa jadi ini Another upside Pastinya Ini udah pasti Yang pasti apa With an increasing Illiquid market Market crypto Volume nya Kecil Dalam beberapa hari Terakhir Atau bahkan minggu terakhir Gak terlalu banyak Pergerakan With increasing Illiquid market Very thin order book Jadi order book nya Sangat-sangat thin Sangat-sangat tipis The likelihood Of market volatility Largely increase Jadi kemungkinan besar Untuk volatility market nya Bakal naik Namun pertanyaan itu Kapan Kapan itu menjadi Pertanyaan yang tepat Kapan kira-kira Apakah awal Juni Bisa jadi Dengan adanya FOMC meeting Dengan adanya US debt ceiling Disini Juni mungkin Bisa terjadi Gitu ya Big movement nya Nah tapi saya mau mention juga Oke Di bulan Juni Masih ada Positive side Positive side nya apa Di bulan Juni According to the Woo blockchain Disini ya According to the requirement Of the Hong Kong government Jadi ini Dari regulasi Dari Hong Kong Teman-teman tau bahwa Di bulan Juni Hong Kong Udah mulai bisa Teman-teman kalau di Hong Kong Udah mulai bisa trading Atau beli Cryptocurrency Ya Yang biasanya Akan kena Upside Atau mungkin positive side Kalau menurut saya Yang pasti China coin Atau Asia coin Ya Crypto-kripto Yang Base nya di Asia Hong Kong China Mungkin Jepang Mungkin Korea Itu mungkin akan terkena Sedikit upside Ya Kenapa? Karena pasti support Ini juga ada Tambahan lagi The tokens purchased By retail investors Need to be included In the two major indexes Jadi Kalau retail investor Mau beli crypto Mereka butuh Atau token-tokennya itu Harus di dua Index major Ya Dua index utama Ada Galaxy Ada 21 shares Ada Bitwise Ada Nasdaq Ada Wisdom 3 Mereka butuh dua Nah ini beberapa Crypto Yang di dalam Major indexnya itu Dan ini adalah Crypto-kripto Yang di dalam Index tersebut Kalau teman-teman tanya Berarti retail bisa beli apa? Retail kemungkinan bisa beli ini Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Polkadot, Solana, Cardano, Avalanche, Polygon, Chainlink Ini blue chip semua sih Rata-rata ya Top 20 coin Top 30 coin Kalau menurut saya Jadi ya Perlu diperhatikan Kita juga lihat Litecoin Saya sempat share di telegram Litecoin ini lagi upset Cukup besar Dengan ada halvingnya Dia yang mau terjadi Dan biasanya sebelum halving Litecoin have a tendency Atau ada tendensi Untuk Mengalami kenaikan yang signifikan Nanti mungkin kita bahas secara teknikalnya Bukan di video ini kali ya Ini lebih karena untuk Bitcoin dulu Jadi kalau teman-teman mungkin mencari exchange Kira-kira Untuk beli crypto juga Harus diperhatikan bahwa Kita memang ada kolaborasi channel ini Dengan salah satu exchange Binance Jadi kalau teman-teman yang memang Belum ada exchange Feel free untuk Join Binance Bisa Daftar di kolom deskripsi Menggunakan referral code saya Thank you semua yang memang udah support juga Kalau mau support channel ini Bisa pakai referral code Kalau tidak juga gak apa-apa Tapi ini adalah pilihan-pilihannya Binance Saya rasa menjadi top Number one exchange di crypto Untuk saat ini Teman-teman bisa lihat dari Jumlah crypto currency yang di listed 350 Ada 120 juta registered user Ini salah satu yang terbanyak Lalu trading volume nya juga besar Oke Jadi bisa cek Binance Lalu kita lihat dari sini 27.5 27.6 Atau sekitar 27.500 Sampai 27.600 Adalah level clear Atau level to clear For bitcoin Jadi adalah ini level yang untuk Break out Istilahnya Kalau bitcoin mau break out Harus Harus Tembus 27.500 27.600 Dan bitcoin sekarang di 27.300 Kalau tidak salah Sorry ya Coba 27.331 Nanti kita bahas Teknikal sedikit Saya mau mention dulu Disini Oke Ini juga Tambahan Bitcoin daily RSI testing resistance Kita lihat apakah ini break out Atau ini another rejection Kembali lagi Ini di time frame daily Jadi ini Harusnya dalam beberapa hari Kedepan Kita bisa lihat Jawabannya Bagaimana Nah ini menarik Ini yang menarik Satu index Yaitu adalah altcoin index Teman-teman bisa lihat Saat ini Kita di bitcoin season Benar-benar full bitcoin season Kapan lagi teman-teman mendapatkan Kesempatan Bitcoin season Sebawah ini Ini bulan Mei 2023 Terakhir ini adalah Bulan Mei 2022 Setahun sebelumnya Ataupun Agustus 2021 Setiap bitcoin season terjadi Pada saat kita di bawah-bawah ini Artinya Market mungkin less volatile Atau market lebih karena bitcoin Altcoin-altcoin Tidak terlalu bergerak Ini adalah saat Sebenarnya yang menarik Untuk teman-teman Purchase beberapa altcoin juga Atau memulai Dollar cost averaging Beberapa altcoin Altcoin-altcoin besar Disini kita sempat mention juga Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash Tetap do your own research And disclaimer on Gitu ya Saya harus mention juga Kembali lagi Semua keputusan Pasti di tangan teman-teman Apakah teman-teman Secara risk Risk management Atau profile resikonya Tinggi atau tidak Tapi ini yang kita bisa lihat Biasanya bitcoin season di bawah Menjadi kesempatan bagus Untuk beli altcoin Pada saat altcoin season Mulai take profit Ya hampir sama ini Seperti sebenarnya Fear Angle Index juga Ya Nah sekarang kita bahas Secara teknikal Sedikit Untuk bitcoin Kita bisa lihat Ini beberapa hari Coba kita lihat 12 hari Hampir 14 Sampir 2 minggu Sampir 2 minggu Low volatility Untuk market Disini Kita ranging Saya lihat Ini 2% pun Sebenarnya kita ranging Kita konsolidasi Gak terlalu banyak pergerakan Bahkan kalau di time frame daily Sebenarnya kita di under pressure Karena kita di bawah Exponential Moving Average 50 Maupun Exponential Moving Average 20 Di area ini Jadi kita gak terlalu bergerak Kita butuh breakout Makanya tadi Kita ngomongin Tetox Makro Disini dia bilang 27 500 27600 Adalah level Yang harus di breakout Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat Dari sini Ini another confluence Nah Nah Kalau teman-teman lihat disini Ini juga di 274 276 lah Gitu Kalau saya extend sedikit Nah 276 Jadi kita harus breakout ini Ya secara time frame daily Kita close Mungkin ini kita confirm Kita bisa naik lagi Gitu ya Tapi sebelum itu Sebenarnya market belum Tendensi to uptrend Gitu Dan short squeeze Belum terjadi Long squeeze Belum terjadi Market ini masih bisa Kedua arah Ya kalau Kalau teman-teman tanya saya Market ini masih bisa dua arah Kalau misalnya market bisa close Secara daily Di atas level 27500 Atau 600 Di atas level ini Yes Mungkin kita bisa lihat Oke ini market mulai Mungkin bisa naik lagi Namun kalau market masih konsolidasi Seperti ini Ya belum waktunya mungkin ya Ini kita lebih keren Buy on breakout sih Kalau teman-teman lihat Namun kalau kita lihat Secara time frame 4 jam Kelihatan memang Bahwa ini market Pengalami penguatan Ya ini sedikit breakout Bisa dikatakan fake out juga Ke bawah sedikit Fake breakdown Namun langsung up lagi Gitu ya Dan sekarang konsolidasi Di daerah ini Gak apa-apa Asalkan kita gak ke bawah lagi Kita konsolidasi di daerah ini Lalu mungkin mencoba Untuk breakout Ya Kalau saya secara Game plannya bagaimana Game plan saya sebenarnya Cukup simple Dimana kalau misalnya market Mulai closing Di atas 27.500 Ini bukan sesuatu yang mustahil Ini cuma naik Sekitar 1,3% aja Untuk bitcoin Bisa Ada penguatan Mungkin itu tendensi Kita bisa mulai Buying spot Atau Mungkin dikasih Kesempatan lagi sih Sama market Dimana kalau misalnya Ada penurunan lagi Nah ini menjadi kesempatan Untuk load beberapa altcoin Dengan index yang tadi kita sudah bahas ya Kenapa alasannya Kita mau Beli altcoin ya Beli altcoin apa Mungkin nanti saya akan Release videonya juga Rekomendasi Tapi kembali lagi disclaimer on Ya tapi kira-kira inilah Game plannya Mungkin kalau kita bisa Tes lihat bitcoin Di area love 26.000 lagi Kesempatan yang bagus Untuk mulai beli lagi Dollar cost averaging Gitu ya Dengan adanya dia Bisa dibilang Retesting lagi lah Ke range yang sama Ya disini kan sebenarnya Ranging gitu ya Jadi ini yang kita harapkan Untuk bitcoin Untuk saat ini Cukup simple Bitcoin dominance Bitcoin dominance Juga ada tendensi Sebenarnya ini Downtrend Artinya ini bagus Untuk altcoin Ya ini yang kita mau lihat Hopefully mungkin Dia bisa testing Kalau teman-teman Lihat di satu hari Ya ini kan dia breakout Yang kita harapkan Mungkin dia testing Kembali lagi Ke area ini Ya ini Good sign juga Kalau misalnya bitcoin dominance Bisa testing kembali Ya jadi mungkin ini dulu Untuk update market crypto Hari ini Semoga update ini Membantu teman-teman juga Dan kalau memang suka video update ini Jangan lupa untuk share videonya Like ataupun subscribe Dan sekali lagi Thank you semua for watching And see you next video Bye 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 bye